Yo, jadi setelah sebelumnya Rame mengenai pria Jepang yang ngabisin sekian ratus juta untuk berubah menjadi anjing ya kan Dia mendesain kostum dan berperilaku seperti anjing sedemikian rupa Sementara itu di sisi lain itu ada pria Jepang juga Yang ngabisin 317 juta itu untuk berubah jadi serigala Lebih tepatnya 3 juta yen ya Sepertinya di Jepang makin banyak orang galau ya kan Saking kan galau nya mereka berhenti atau nge-reject humanity ya kan Tapi bukan back to monkey Melainkan mereka malah back to doge gitu Berubah menjadi anjing Ya ini bukan anjing sih Tapi serigala Tapi kan serigala juga termasuk dari ras anjing gitu Kalau yang kemarin berubah menjadi ras anjing koliete Ini berubah menjadi serigala Dan ya 300 juta lah gitu untuk kostum serigala yang seperti ini Cukup mahal ya kan kalau dipikir-pikir Tapi ya sepertinya buat pemakainya ini worth it katanya Jadi Toru Ueda itu Dia sebenarnya seorang insinyur lah Dia bukan orang yang gabut-gabut amat gitu Bukan orang yang pengangguran amat Tapi insinyur ya kan Tapi dia rela menghabiskan 3 juta yen untuk mendapatkan kostum tersebut Dan dia merasa itu Merasa nyaman memakainya katanya Ketika saya mengenakan kostum ini Saya merasa saya bukan lagi manusia Saya bebas dari hubungan antar manusia Segala macam masalah yang berhubungan dengan pekerjaan dan lain-lain Saya bisa melupakannya Sepertinya dia mendapatkan tekanan dari pekerjaannya ya kan Tapi ketika dia mengenakan kostum serigala tersebut Dia merasa terbebas dari tekanan tersebut Jadi ya ini masih berhubungan dengan workholic di Jepang yang bikin stress Dan cara pelampiasan yang menghilangkan stress itu beda-beda ya kan Ada yang menjadi anjing, ada yang jadi serigala Ada yang gini, ada yang gitu Ya itulah Jepang dengan segala keunikannya mungkin kali ya Dilihat-lihat juga si Toru Ueda ini Gak jelek-jelek amat lah gitu Cukup good looking dia Tapi itulah dia, dia lebih memilih menjadi serigala Dibandingkan menjalanin hidup sebagai manusia normal Tapi kayaknya dia masih tetap menjalankan pekerjaannya sih Jadi ya dia gak sepenuhnya menjadi anjing seperti yang sebelumnya gitu Tapi ya itulah dia yang bisa gue bahas Gimana menurut kalian? Silahkan tuliskan di komen Dan sampai ketemu di video lainnya